Ketika membuat judul buku adalah Sifat Sholat Nabi, itu membuat kesan bahwa selama ini sholat yang kita lakukan itu belum seperti sholatnya Nabi. Makanya dia bikin kesan bahwa inilah Nabi itu yang benar begini. Buat orang yang gak pernah belajar sholat, maka dia bilang, oh ini dia nih sholatnya Nabi. Dia gak pernah belajar sholat sebelumnya. Jadi begitu sadar-sadar gitu kan, tahu-tahu ketemu buku itu, ini dia yang paling benar dan semua orang itu sholatnya gak ada yang benar. Cuman ini tuh, biografi dan sebagainya gitu kan. Sekarang kalau kayak Albani itu, coba sebutkan nama gurunya, gak usah banyak-banyak deh, lima aja gitu. Gak ketemu, gak ada gurunya. Gurunya adalah buku di perpustakaan. Nah itu gak bisa dijikan sebagai guru. Kalau emang cuma begitu, maka saya bisa masuk perpustakaan nasional, saya foto, ini semua nih, buku ini guru saya nih. Yang bilang begini, antum apa ulama lain, sad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kembali bersama saya, Zulkarnaya. Alhamdulillah Kupas pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan penuh kebencian, terutama dari kalangan ustadz seberarmi pendukung Bid'ah. Kalangan ustadz seberarmi anti-wahabi. Dalam hal ini yang akan kita angkat sosok yang bernama ustadz sarwat LCMA. Saya itu, kalau mengikuti ceramah-ceramah sarwat berkaitan dengan ustadz-ustadz wahabi, biasanya itu terasa sekali aura kebenciannya itu. Bukan lagi ilmiat, aura kebencian yang ditampakkan, yang sangat tampak pada wajahnya dan cara bicaranya. Tidak menunjukkan bahwa ustadz sarwat itu seorang intelektual. Apalagi kalau mau dikatakan seorang ulama, dia bukan ulama. Tepatnya dia bisa dikatakan netizen saja. Karena komentarnya itu persis orang yang tidak berilmu sama sekali. Bayangkan ketika bicara Sheikh Albani, bagaimana merendahkan Sheikh Albani, kemudian memposisikan dirinya seolah-olah mengetahui Sheikh Albani. Sesuatu yang sangat aneh ya. Kenapa? Dia itu seperti, kalau kita gambarkan, itu seperti kata ingin jadi gajah. Padahal ilmunya cuma komentar doang. Ilmunya itu hanya sekedar, yaitu basa-basi saja. Tidak ilmiah sama sekali. Mari saya tunjukkan ketidak ilmiahnya dia. Misalnya ketika bicara sifat salatun nabi tadi. Sifat salatun nabi, sifat salatun nabi seolah-olah engkau melihat Nabi sholat mulai dari takbir sampai salam. Nah, rupanya orang ini tidak membaca, tapi cuma bisa komentar yang pertama. Kemudian ingin meledek. Kemudian termasuk yesharkaumun dia, yaitu yang merendahkan orang lain. Dia katakan bahwasannya Sheikh Abdul Qadir Jailani, eh, Sheikh Albani, mirip-mirip Sheikh Abdul Qadir Jailani, Sheikh Albani itu seolah-olah beranggapan bahwasannya solat-solat yang lain itu tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah Sheikh Albani merendahkan ulama-ulama lainnya. Seolah-olah Sheikh Albani lebih hebat dari ulama-ulama yang lainnya. Yang lainnya tidak melaksanakan solat Rasulullah SAW. Begitu pemikiran busuknya Ustadz Syarwat LCMA. Jadi saya anggap dia pemikiran busuk. Atau yang membusuk gitu. Penuh dengan kebencian. Kalau kita tanya kepada dia, karyanya dia apa? Apakah dia sudah bisa menulis kitab yang diakui oleh dunia? Paling kan yang tidak mengakui Syarwat saja. Coba ulama-mesir yang mana? Ulama-kairo yang mana? Yang sama dengan Sheikh Albani. Itu aja dulu. Jadi kalau ingin merendahkan Sarwat LC itu siapa? MA-nya di mana? Ilmunya seperti apa? Kan begitu. Harusnya dia bercermin seperti itu. Kalau ingin merendahkan orang lain. Kalau dia punya karya hebat, enggak apa-apa. Karyanya enggak ada. Karyanya masih bahasa Indonesia. Dan itu karyanya tidak ilmiah. Kalau saya melihat cara berfikir Sarwat LCMA ini, ya tidak beda dengan orang-orang yang masih sekolah aliyah ya. Baru belajar berbicara. Tak ilmiah sama sekali. Justru yang ditonjolkan itu adalah kebodohannya dia sebagai seorang ulama. Kalau dia ngaku ulama. Ya mudah-mudahan enggak ngaku ulama. Karena kualitasnya rendah sekali. Dari sisi pengetahannya sangat rendah sekali. Apanya yang bisa diharapkan dari seorang Sarwat LCMA itu. Jadi sebaiknya koreksi diri dulu kalau ingin yaitu menulis berbicara tentang orang lain. Saya koreksi. Orang yang menulis kitab sifat Salatun Nabi itu bukan hanya Syekh Albani. Bukan hanya Syekh Albani saja. Banyak ulama-ulama yang menulis sifat Salatun Nabi. Banyak sekali. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim Al-Jawzi juga menulis kitab sifat Salatun Nabi. Selain itu banyak ulama-ulama sebelumnya juga yang menulis sifat Salatun Nabi. Artinya disini Sarwat LCMA ini yang dibaca apa? Kok enggak tahu literatur? Jadi disini terkesan MA-nya dimana dia dapat dia. Sehingga tidak tahu macam-macam kitab sifat sholat yang ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Kalau dikritisi judul dari kitab yang ditulis oleh Syekh Albani. Jadi yang menulis sifat sholat Nabi dengan judul sifat sholat Nabi itu banyak dari ulama-ulama. Bukan sedikit baik ulama-kontemporer ataupun ulama-ulama dahulu. Ulama-kontemporer banyak lagi. Dan apa salahnya bikin tema seperti itu? Sudah bikin juga tema yang bagus kritisi Albani dengan ilmiah yang ngawur gitu ya. Nanti saya tanggapi juga. Jadi kalau cuma ngawur mau bicara ngawur seperti Ustadz Sarwat LCMA semua bisa. Itu ngawur namanya. Tidak ilmiah tidak berpijak pada ilmu. Karena mengesankan orang lain justru mengesankan dirinya hebat Albani yang tidak hebat. Apa? Dia berbicara di kalangan siapa? Syek Albani siapa? Coba kitabnya itu dipakai oleh berbagai perguruan tinggi. Kitabnya Sarwat yang dipakai perguruan tinggi di dunia itu siapa? Yang mana kitabnya? Coba saya ingin tahu. Dari cara omongannya saja tidak menunjukkan intelektual. Dari cara omongannya saja tidak menunjukkan bahwa dirinya itu orang berilmu pemarah menurut saya itu orang yang termakan oleh kebencian orang yang termakan oleh kedengkian dan sama sekali termasuk orang yeshar kaumun la yeshar kaumun jadi anda termasuk yeshar kaumun orang yang merendahkan orang lain padahal harusnya becermin becermin muka siapa anda karya anda itu apa saja adakah karya anda yang dibaca oleh dunia islam kalaupun ada barangkali cuma jemaah anda saja yang baca itu itu pun bahasa indonesia tapi kalau si albani itu kan mendunia tulisannya banyak di perguruan yayaman pakai perguruan madinah dipakai perguruan di mekkah dipakai di mesir dipakai anda pakai apa jadi itu ya harus berfikir matang anda sebagai seorang intelektual muslim jadi kalau pun ingin anda mengklaim sebagai seorang ulama harusnya tahu diri dengan sikap anda yang seperti itu anda sudah tidak menunjukkan bahwa diri anda orang yang berilmu tetapi seperti orang umumnya yang biasa menjadi buzzer anti-wahabi saja atau kelas netizen cara berfikir anda itu barangkali dari saya jadi kalau ingin baca tentang gurunya Syekh Albani kemudian pola yang dikembangkan cara berfikirnya saya tahu kitab-kitab yang anti-Albani yang dibaca anda itu tahu semua dari mana sumber-sumbernya dari mana itu bisa dibaca orang yang benci Albani itu sumbernya dari satu orang cuman termasuk anda juga literatur yang dipakai dari orang yang membenci Albani tidak mengadakan penelitian sendiri coba teliti saya ingin tahu karya anda meneliti kemudian membongkar semua hadis Syekh Albani itu dengan literatur yang dipakai oleh Syekh Albani mampukah anda jangan omong kosong doang kalau cuma omong kosong siapapun bisa jadi tadi saya sudah kritisi yang pertama itu bahwa syifat sholat Nabi itu bukan hanya Syekh Albani yang nulis tapi banyak apakah anda juga akan menuduh Ibnu Qoyim Al-Jawzi itu seperti yang dituduhkan oleh anda kepada Syekh Albani berarti disitulah letak kalau saya tidak bilang tolol anda terlalu pinter di dalam membohongi banyak orang disitu apa saya tidak boleh kasar ya karena anda juga kasar terhadap ulama saya juga bisa kasar terhadap anda cara berfikirnya jadi itu kita kalau ingin melakukan telah aman dalam terhadap berbagai kitab yang ada jadi tidak sewenang-wenang lah anda itu memahamkan pemahaman anda yang salah itu nanti saya kalau anda berani oke kita bisa diskusi habis-habisan jadi disitu Pak Sarwat LCMA mudah-mudahan anda diberi taufik dan bertunjuk oleh Allah SWT dari Zulkarnain El Maduri dari Madura Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri kupas pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan penuh kebencian terutama dari kalangan Ustadz Seber Army Pendukung Bid'ah kalangan Ustadz Seber Army Anti Wahabi dalam hal ini yang akan kita angkat sosok yang bernama Ustadz Sarwat LCMA Wow Saya itu kalau mengikuti ceramah-ceramah Sarwat berkaitan dengan Ustadz Ustadz Wahabi biasanya itu terasa sekali aura kebenciannya bukan lagi ilmiat aura kebencian yang ditampakkan yang sangat tampak pada wajahnya dan cara bicaranya tidak menunjukkan bahwa Sarwat Ustadz Sarwat itu seorang intelektual apalagi kalau mau dikatakan seorang ulama dia bukan ulama gitu tepatnya dia bisa dikatakan netizen saja gitu karena komentarnya itu persis orang yang tidak berilmu sama sekali bayangkan ketika bicara Sheikh Albani bagaimana merendahkan Sheikh Albani kemudian memposisikan dirinya seolah-olah mengetahui Sheikh Albani sesuatu yang sangat aneh ya kenapa dia itu seperti kalau kita gambarkan itu seperti kata ingin jadi gajah padahal ilmunya cuma komentar doang ilmunya itu hanya sekedar yaitu basa-basi saja tidak ilmiah sama sekali mari saya tunjukkan ketidak ilmiahnya dia misalnya ketika bicara sifat salatun nabi tadi sifat salatun nabi sifat salat nabi seolah-olah engkau melihat nabi salat mulai dari takbir sampai salam nah rupanya orang ini tidak membaca tapi cuma bisa komentar yang pertama kemudian ingin meledek kemudian termasuk yaitu yang merendahkan orang lain dia katakan bahwasannya Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Albani mirip-mirip Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Albani itu seolah-olah beranggapan bahwasannya solat-solat yang lain itu tidak sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam seolah-olah Syekh Albani merendahkan ulama-ulama lainnya seolah-olah Syekh Albani lebih hebat dari ulama-ulama yang lainnya yang lainnya tidak melaksanakan solat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam begitu pemikiran busuknya Ustadz Syarwat LCMA jadi saya anggap dia pemikiran busuk atau yang membusuk penuh dengan kebencian kalau kita tanya kepada dia karyanya dia apa apakah dia sudah bisa menulis kitab yang diakui oleh dunia paling kan yang tidak ngakui Syarwat saja coba ulama-mesir ulama-mesir yang mana ulama-kairo yang mana yang sama dengan Syekh Albani itu saja dulu jadi kalau ingin merendahkan Syarwat LC itu siapa MA-nya dimana ilmunya seperti apa kan begitu harusnya dia bercermin seperti itu kalau ingin merendahkan orang lain kalau dia punya karya hebat gak apa-apa karyanya gak ada karyanya masih bahasa Indonesia dan itu karyanya tidak ilmiah kalau saya melihat cara berfikir Syarwat LCMA ini ya tidak beda dengan orang-orang yang masih sekolah aliyah baru belajar berbicara ilmiah sama sekali justru yang ditonjolkan itu adalah kebodohannya dia sebagai seorang ulama kalau dia ngaku ulama gitu ya mudah-mudahan gak ngaku ulama karena kualitasnya rendah sekali dari sisi pengetuannya sangat rendah sekali apanya yang bisa diharapkan dari seorang Sarwat LCMA itu jadi sebaiknya koreksi diri dulu kalau ingin yaitu menulis berbicara tentang orang lain saya koreksi orang yang menulis kitab sifat salat nabi itu bukan hanya Syekh Albani bukan hanya Syekh Albani saja banyak ulama-ulama yang menulis sifat salat nabi banyak sekali diantaranya adalah Ibnu Qayyim Al-Jawzi juga menulis kitab sifat salat nabi selain itu banyak ulama-ulama sebelumnya juga yang menulis sifat salat nabi artinya disini Sarwat LCMA ini yang dibaca apa kok gak tahu literatur jadi disini terkesan MA-nya dimana dia dapat sehingga tidak tahu macam-macam kitab sifat salat yang ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya kalau dikritisi judul dari kitab yang ditulis oleh Syekh Albani jadi yang menulis sifat salat nabi dengan judul sifat salat nabi itu banyak dari ulama-ulama bukan sedikit baik ulama kontemporer ataupun ulama-ulama dahulu ulama kontemporer banyak lagi dan apa salahnya bikin tema seperti itu sudah bikin juga tema yang bagus kritisi Albani dengan ilminya yang ngawur nanti saya tanggapi juga jadi kalau cuma ngawur mau bicara ngawur seperti Ustadz Sarwat LCMA semua bisa itu ngawur namanya tidak ilmiah tidak berpijak pada ilmu karena mengesankan orang lain justru mengesankan dirinya hebat Albani yang tidak hebat apa dia berbicara berbicara di kalangan siapa Syekh Albani siapa coba kitabnya itu dipakai oleh berbagai perguran tinggi kitabnya Sarwat yang dipakai perguran tinggi di dunia itu siapa yang mana kitabnya coba saya ingin tahu dari cara omongannya saja tidak menunjukkan intelektual dari cara omongannya saja tidak menunjukkan bahwa dirinya itu orang berilmu pemarah menurut saya itu apa ya orang yang termakan oleh kebencian orang yang termakan oleh kedengkian dan sama sekali termasuk orang yesharkaumun la yesharkaumun jadi anda termasuk yesharkaumun orang yang merendahkan orang lain padahal harusnya bercermin bercermin muka siapa anda karya anda itu apa saja adakah karya anda yang dibaca oleh dunia islam kalaupun ada barangkali cuma jemaah anda saja yang baca itu itu pun bahasa indonesia tapi kalau si albani itu kan mendunia tulisannya banyak di perguruan yaman pakai perguruan madinah dipakai perguruan di meka dipakai di mesir dipakai anda pakai apa jadi itu ya harus berpikir matang anda sebagai seorang intelektual muslim jadi kalaupun ingin anda mengklaim sebagai seorang ulama harusnya tahu dirilah dengan sikap anda yang seperti itu anda sudah tidak menunjukkan bahwa diri anda orang yang berilmu tetapi seperti orang umumnya yang biasa menjadi buzzer anti-wahabi saja atau kelas netizen cara berpikir anda itu itu barangkali dari saya jadi kalau ingin baca tentang gurunya Syekh Albani kemudian pola yang dikembangkan cara berpikirnya saya tahu kitab-kitab yang anti-Albani yang dibaca anda itu tahu semua dari mana sumber-sumbernya dari mana itu bisa dibaca orang yang benci Albani itu sumbernya dari satu orang cuman termasuk anda juga literatur yang dipakai dari orang yang membenci Albani tidak mengadakan penelitian sendiri coba teliti saya ingin tahu karya anda meneliti kemudian membongkar semua hadis Syekh Albani itu dengan literatur yang dipakai oleh Syekh Albani mampukah anda jangan omong kosong doang gitu kalau cuma omong kosong siapapun bisa jadi tadi saya sudah kritisi yang pertama itu bahwa syifat sholat Nabi itu bukan hanya Syekh Albani yang nulis tapi banyak apakah apakah anda juga akan menuduh Ibnu Qoyim Al-Jawzi itu seperti yang dituduhkan oleh anda kepada Syekh Albani berarti disitulah letak kalau saya tidak bilang tolol anda terlalu pinter di dalam membohongi banyak orang gitu ya disitu apa saya tidak boleh kasar ya karena anda juga kasar terhadap ulama saya juga bisa kasar terhadap anda cara berfikirnya jadi itu kita kalau ingin melakukan telah aman dalam terhadap berbagai kitab yang ada jadi tidak sewenang-wenang lah anda itu memahamkan pemahaman anda yang salah itu nanti saya kalau anda berani oke kita bisa diskusi habis-habisan jadi disitu Pak Sarwat LCMA mudah-mudahan anda diberi taufik dan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Zulkarnain El Maduri dari Madura Assalamualaikum Warahmatullahi Obrakatuh Terima kasih Terima kasih.